Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Setelah sekian lama saya tidak upload video lagi Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa Menjumpai teman-teman semua lewat jalinan youtube channel Oke, di kesempatan kali ini Hari ini saya akan coba menghadirkan sebuah player radio Yang hobi-hobi broadcast Radio FM Ini player radio yang sudah profesional Di antaranya ada Sam Broadcast Radio Boss Dan di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Sam Broadcast Dan di kesempatan yang lain saya akan membahas juga tentang Radio Boss Dan yang saya akan coba cara instalasi dan memasukkan audio prosesornya Sekarang Sam Broadcast Oke, kita coba Apply Sam Broadcastnya Kira-kira kayak gimana bentuknya Teman-teman semua pasti penasaran kan Apa kelebihan Sam Broadcast itu Oke, kita langsung dibuka Samnya Nah, tampilannya seperti ini Sam Broadcastnya ya Dan ini musik-musik yang saya play Dan nanti musik dari sini Kalau sudah selesai Nanti kebuang ke atas Ke history ya Oke Saya coba Drag ke sini ya Nah Oke, satu lagi Caranya seperti itu ya teman-teman Kalau mau masukin musiknya dari sini Kalau sudah di drag aja langsung Ke sini Nah Nah Di sini ya Coba musiknya saya akan Tes Gimana ya Nah Seperti itu kira-kira Musiknya Dan kelebihan Sam Broadcast ini Dari sini Nggak nunggu satu detik ya Kalau habis musik dari sini Langsung Terfly yang Di bawah di sini Tergantung kita Mau masukin yang mana Pilihan musiknya Kalau memang di Biasanya di Broadcast Radio-radio FM Kan Kalau ditinggalin itu Di lagunya Di short till dulu ya Dipilih gitu ya Nanti jam berapa Sekian masuk iklan Dan Kelebihan radio Sam Broadcast ini Ya memang begitu Tidak jauh seperti Radio Boss juga ya Mungkin Menurut saya memang Sama-sama Ada kelebihan Ada kekurangannya ya Dan di sini Jamnya bisa diatur Seumpama kita Peng Mulai masukin Lagu Di jam 20 Atau di jam 7 pagi ya Nanti kita Mau masuk iklan Jam 10 Atau jam 9 Dari sini bisa diatur Nanti teman-teman semua Bisa coba ya Setelah install Softwarenya Nanti Softwarenya Bisa didapatkan Sama Teman-teman semua Di bawah deskripsi video Pool versi ya Pool gitu Maksudnya Pool crack gitu ya Oke Dan di sini Saya akan Menggabungkan Sama plug-in DSP nya ya Stereo tool Dan nanti Di kesempatan berikutnya Saya akan Memasukkan juga Apa namanya Yang lainnya gitu ya Oke Nah Saya contohkan Memasukkan DSP stereo toolnya Dengan klik yang ini Konfigurasi Dan di sini Ada audio Mixer Peppelin ya Oke klik Dan ini Di sini DSP nya ya Nah Kebetulan Saya sudah install DSP stereo toolnya Atau plug-innya Nanti Cara installnya Saya akan Kasih tau ya Sama teman-teman semua Pokoknya Saksikan terus Videonya Jangan Setengah-setengah Kalau memang Kalian suka Like and subscribe Dan Jika video ini Bermanfaat Kalian share Sebanyak-banyaknya Di grup Facebook Atau grup WA Dan yang lainnya Biar ilmu kita Makin bertambah ya Nah Di sini kita Setelah memasukkan Plug-innya Kita centang Yang ini ya Nah Di sini Akan Terlihat Stereo toolnya Nah Ini sekilas Tentang Memasukkan Stereo toolnya Oke Kita Tidak lama-lama Kita langsung Oke teman-teman semua Kita sudah Masuk lagi ya Di sini Saya sudah Sediakan Folder Sam Broadcast Tempat Buat Instalasinya ya Nanti kalian semua Bisa dapatkan Softwarenya Di bawah Deskripsi Video linknya ya Berupa Chip Atau Rar ya Oke Untuk Lebih jelasnya Kita langsung Buka Sam Broadcastnya Di sini Saya sudah Satu paket Sama DSP Stereo tool Atau Plug-innya ya Oke Kita Buka dulu Nah Di sini Di sini DSP Stereo toolnya ya Ini Instalasinya Yang pertama Kita klik Yang ini dulu ya Nah Di sini kita klik Oke Oke Abaikan ya Kita langsung Kembali lagi Di sini Ini Krekannya ya Yang ini Yang ini Installnya Tempat installnya Oke Kita langsung klik Baikan dulu Kita klik Satu kali lagi Yes Nah Sini kita langsung Klik next Next aja Terus Next lagi Oke Kita nunggu Sampai Selesai Oke Nah Di sini Kalian Ini Minta Registrasi Pakenya ya Berhubung Kita pake Yang itu Tuh Yang Krekkan Kita skip Aja Ini Oke Yang Di sini Yang Ini Jangan Dicentang Ya Ingat Kalian Semua Jangan Dicentang Oke Sini Kita klik Finish Oke Tahap pertama Sudah Selesai Jangan Dulu Buka ya Tahap yang kedua Kita Copy dulu Ini Ya Copy dulu Bukan Ngopi pagi ya Apa memang Saya belum Ngopi pagi Jadi pengen Ngopi Aduh Bener-bener Ini Si Rappel Pengen Ngopi Cengah Oke Di sini Kita Masuk Ke Samnya Sini Klik Kanan Oven File Location Nah Di sini Kita Tadi kan Tempat Instalasinya Yang Ini Kita Taruh Krekannya Di sini Teman-teman Semua Oke Kita Pas Di sini Kita Pijit Yang Ini Continue Sudah Selesai Tahap Pertama Sudah Selesai Instalasinya Kita Masuk Tahap Yang Kedua Nah Tadi Sudah Masuk Kita Masukin DSV nya DSV Atau Flag In Ini Kita Kopi Dulu Di Kopi Ya Kita Masuk Sistem C Nah Kita Cari Sini Tempat Instalnya Tempat Sam Di Sini Kalau Tidak Salah Yang Ini Special Music Audio Nah Misalnya Nah Disini Kita Cari Plugin Nah Sebentar Kita Gedein Dulu Disini Kita Pas Disini Ya Pas Continue Oke Oh iya Teman-teman Semua Sebagai Tambahan Kalian Sebelum Instal Sam Ya Matikan Koneksi Internet Sama Antipirus Itu Wajib Ya Kalau Kalian Semua Pengen Lancar Cara Instalasinya Kalau Memang Tidak Lancar Berarti Kalian Semua Tidak Mengikuti Cara-cara Saya Yang Dipraktekan Oke Disini Kita Sudah Selesai Instalasinya Kita Tinggal Buka Sam Selesai Tampilannya Seperti Ini Teman-teman Semua Kita Cari Lagunya Musiknya Saya Taruh Dimana Tadi Musiknya Musik Mana Musik Mana Musik Oke Saya Jadi Lupa Oke Teman-teman Semua Cari Musiknya Dulu Ya Musik Kayaknya Disini Nah Ini Musiknya Ketemu Kita Drag Musiknya Sebentar Kita Drag Ini Musiknya Ke Sam Tadi Oke Kita Apply Musiknya Musiknya Nocopy Riga Bukan Musik-musik Yang Biasa Nanti Kalau Pengen Lebih Abdul Carinya Musik-musik Yang Bagus Berhubung Saya Takutnya Kena Teguran Dari Youtube Makanya Saya Pake Musik Ini Oke Kita Apply Nah Sebelum Pake Sebelum Dikonekkan Sebelum Konfigurasi Ke Stereo Tool Ini Si Musik Itu Pas Di Play Langsung Tidak Delay Tidak Diproses Dulu Tapi Nanti Kalau Kalian Semua Sudah Dikonekkan Konfigurasi Ke Stereo Tool Nanti Si Musik Itu Pas Di Play Sama Kita Diproses Dulu Jadi Agak Lama Dulu Tidak Seperti Kayak Gini Ini Kan Langsung Play Langsung Ber Langsung Keluar Kalau Yang Sudah Masuk Kestereo Tool Tidak Dia Langsung Diproses Dulu Oke Kita Langsung Praktikan Plugin Yang Sudah Kita Install Oke Kita Pikir Yang Ini Audio Mixer Nah Kita Cari Disini DSP nya DSP nya Sudah Terinstall Disini Sudah Kalau Memang Sudah Terinstall Sudah Ada Disini Tampilannya Kalau Memang Belum Di Install Dia Tidak Tidak Tampil Disini Dan Plugin Plugin Yang Lainnya Juga Bisa Di Install Seperti Saya Tadi Nanti Tampilnya Disini Di Bawah Nanti Kalau Memang Plugin Sudah Banyak Disini Bisa Tersusun Disini Di Bawah Oke Saya Hanya Cuma Contohkan Aja Yang Garis Besarnya Aja Oke Nanti Kita Klik Disini Nah Disini Sudah Keluar Stereo Tool Nah Tampilan Mukanya Kalian Kalau Punya Sound Cut Kalian Kalau Punya Radio FM Terus Radio FM Kamu Itu Mono Ya Masih Mono Ya Teman car FM Nanti Kalian Semua Kalau Pakai Stereo Tool Disini Bisa Langsung Stereo Nah Kebetulan Disini Saya Pakai Sound Cut Behringer Key 5102 Kalau Tidak Salah Ya Nanti Saya Taruh Di Gambarnya Disini Nah Disini Disini Sudah Terbaca Ya Sound Cut Nah Oke Kita Langsung Ke Sebentar Kalau Kalian Semua Pengen Tau Konfigurasinya Nanti Kalau Diklik Disini Ini Bypass Jadi Apa Itu Bypass Jadi Tidak Masuk Stereo Tool Nah CPU Segini Kira-kira Kalau Memang Spek Komputer Kalian Lebih Mempuni Lebih Bagus Bisa Di Checklist Yang Ini Sini Plugin FM Sound Cut Kalibrasi FM Sini Nanti Kalian Semua Bisa Butak Atik Lagi Dan Di Kesempatan Berikutnya Saya Akan Bahas Tentang Stereo Tool Semuanya Dan Di Video Kali Ini Saya Hanya Berfokus Ke Cara Instalasi Sam Broadcast Di Kesempatan Yang Lainnya Saya Akan Install Audio Processor Yang Lainnya Oke Kita Masuk Ke Sam Tadi Kita Oke Klik Oke Nah Disini Sudah Terkonek Ke Radio Stereo Tool Oke Kita Apply Pas Play Kalian Semua Jangan Takut Ini Masuk Dulu Ke Stereo Tuh Tidak Langsung Play Langsung Ada Musik Seperti Tadi Oke Kita Contohkan Oke Nah Oke Seperti Itu Tadi Pas Di Play Dia Langsung Diproses Dulu Di Audio Processor Setelah Diproses Dikeluarin Dikeluarin Lagi Disini Oke Teman Teman Semua Mungkin Kira Kira Segitu Ya Pengetahuan Yang Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Yang Suka Broadcast Dan Salam Dari Saya Buat Pencinta Radio FM Jangan Lupa Mampir Di Channel Saya Ada Banyak Tutorial Tutorial Yang Lain Bisa Kalian Semua Dilihat Ya Jangan Lupa Kalau Memang Video Saya Bermanfaat Buat Kalian Semua Like Dan Subscribe Share Share Juga Ya Ke Teman Teman Semua Biar Bisa Bermanfaat Yang Satu Hobi Kalau Memang Tidak Satu Hobi Juga Tidak Apa-apa Ya Oke Buat Teman 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 Semua Terima Kasih Sudah Menonton Dan Salam Dari Saya Rapel Dari Bogor Hatur Nuhun Terima Kasih G liar Lari Terima Sampai Terima Lari Ad